Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Teman-teman operator se-Indonesia dan juga bapak ibu guru Saya akan meneruskan tutorial tentang pengelolaan kinerja Untuk periode Juli Desember 2024 ya Nah di video sebelumnya Itu kan cara membuat perencanaan Pengelolaan kinerja guru Jadi setelah guru ini membuat perencanaan Baik itu RHK dan juga tugas tambahannya Itu harus disetujui oleh kepala sekolah ya Jadi harus disetujui oleh kepala sekolah Karena kan guru itu sudah merubah periodenya Juga sudah mengajukan RHK ya Rencana hasil kerja dan tugas tambahan Supaya guru ini bisa lanjut Itu harus disetujui oleh kepala sekolahnya Nah silakan bapak ibu kepala sekolah Itu bisa masuk ke akun PMM nya kepala sekolah ya Silakan bisa masuk Nah kemudian bapak ibu kepala sekolah Kesini ke kepala sekolah ya Ke sebagai pejabat penilai kinerja disini Nah disini ada perencanaan ya Perencanaan guru disini bapak ibu ya klik aja Kemudian periksa Nah disini bapak ibu Ini ada guru yang sudah disetujui Dan juga yang perlu disetujui ya Silakan bisa dipilih disini Untuk yang sudah pensiun abaikan Untuk guru yang sudah mutasi disini abaikan Ya jadi bapak ibu kepala sekolah itu Fokus kepada guru yang Yang ada atau aktif di sekolahnya Dan sudah mengajukan ya perencanaannya Nah disini ada dua guru nih Yang perlu disetujui ya Nah disini perlu disetujui Cek aja nih bapak ibu ya disini Tinggal klik Nah ini apa namanya Hasil kerja utama dari guru itu ya Rencana hasil kerjanya yang mau diajukan gitu Jika tidak ada perubahan silakan lanjut Jika ingin dirubah ya bisa dirubah Tapi bapak ibu kepala sekolah Tinggal lanjut aja ke hasil kerja tambahan disini Nah ini tugas tambahan dari guru yang sudah diusulkan ya Nah bapak ibu kepala sekolah bisa langsung ke perilaku kerja disini Nah ini perilaku kerja yang sudah dipilih oleh gurunya Langsung saja ke persetujuan bapak ibu ya Klik Nah ini hasil kerja utamanya Nah bapak ibu kepala sekolah langsung setujui Setuju Oke sudah selesai ya Perencanaan kinerja berhasil disetujui Maka disini akan disetujui Nah ini satu lagi nih ya Oke kita Oke ini hasil ajuan guru ya Perencanaan RHK nya Kita langsung ke hasil kerja tambahan Jika tidak ada perubahan ya Langsung aja ke perilaku Nah ini langsung ke persetujuan Langsung kita setuju aja ya Nah seperti ini Oke sudah disetujui Nah disetujui ya Jika dilihat disini disetujuinya ada berapa nih ya Ada tujuh Nah disini sudah disetujui semua Sudah selesai untuk sementara Tugas kepala sekolah itu menyetujui Perencanaan yang diajukan oleh gurunya Baik RHK tugas tambahan Maupun perilaku kerjanya ya Perlaku kinerjanya Nah itu informasi dan tutorialnya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan membantu bapak ibu semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe Di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat Bisa di share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb